Intro Tadi ada style of life ya Jaya hidup seseorang memberi manfaat kepada orang Khairukum anfa'ukum lindas Disampaikan memang seperti itulah Saya ingin menyampaikan kepada mereka yang punya hati yang baik Yang selalu siap menolong orang Saya ingin mengatakan gini Wahai orang yang hatinya baik Selalu menolong orang Percayalah pintu langit digedor-gedor setiap hari berulang-ulang Sehingga engkau seringkali mendapatkan anugerah dari Tuhan Kenikmatan yang luar biasa Yang tidak pernah engkau mintakan Orang yang hatinya baik Itu akan merupakan keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah diduka Kenapa begitu Karena Engkau tidak tahu Karena engkau banyak menolong orang Sehingga banyak doa yang dilambungkan ke langit yang engkau tidak tahu Orang kelaparan yang pernah kau kasih makan Dia mendoakan Dia mendoakan untuk dirimu Dan kau tidak tahu Dan doanya dikabung Tuhan Dan orang yang lagi susah Kamu tolong Juga mendoakan kamu Ada orang yang sedang terjepit hutang Kau lunasi semuanya Dia berdoakan kepada kamu Ada seorang janda yang sengsara Pengen dapat Suami lagi Yang dapat Kau carikan jodohnya yang pas dengan dia Dia doakan Berapa ratus Berapa ribu orang yang mendoakan untuk dirimu Orang yang hatinya baik Selalu mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah dimintakan kepada Tuhan Syekh Abdul Qadri Ajailani Seluruh dunia mendoakan dia Padahal bukan anak cucu dia kok Syekh Sarif Hidayatullah Itu yang mendoakannya hadiah fatihah Bukan anak cucunya kok Belum tentu anaknya mendoakan Ya kenapa? Karena kebaikan-kebaikan beliau selama hidupnya Dan sampai sekarang kita mendoakannya Sadaran semacam itu Jadi artinya bahwa Sehingga orang itu Ini gara-gara kena hadis Yang sangat populer Ida mati abnu adam in kota amaluk ilamin salatin Apa namanya Pertama sodakotin jariatin Wa ilmin yunta faubihi Wa waladin salihin yadulahu Akhirnya terfokus Mengharapkan doa dari anaknya Padahal Walad itu bukan anak yang kandung Kalau kandung itu Ibnun laki-laki Kalau perempuan Ibnatun Kalau waladin itu Ya anak siapa saja Kita manggil anak kecil Ya waladi Semua juga ya walad Makanya alwildan Namanya alwildan itu anak-anak Jadi ketika kita Dalam Mencerdaskan bangsa ini Kita Merebut Anak-anak usia dini Ya Pak ud Pak ud itu Itu luar biasa itu Seperti mana bangsa Nah itulah anak-anak dini Kita 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 didik Kita sejahterakan Kita bimbing mereka Dan nanti yang namanya Waladun salihin Itu tidak mesti anak sendiri Bisa anak didik Bisa anak santri Anak murid Anak buah Ya kan begitu Mbak kusangkan Kucerbon Mbak kusangkan Yang mendoakannya banyak Bukan anak-anaknya kok Nah itulah makanya Kita terjebak Makanya ini perlu Dalam kajian-kajian Terminologi Kita Kita bongkar semuanya Banyak Istilah-istilah Yang sebetulnya Istilah itu Terma itu Definisi itu Untuk membangun Persepsi Nah kalau Defininya salah Ya persepsinya salah Kalau Persepsinya salah Maka Konklusinya Jadi salah Implementasinya Aplikasinya Kesanannya Salah semua Jadi Sejak awal Yuk kita Mempersamakan Persepi Kira-kira Apa yang kita Bicarakan Kita paham Persepsi Kira-kira 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 Kira-kira